Intro Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Marokya dari Miangas hingga Pelorote Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Curi Bicara Ketua ASEAN merupakan posisi yang dipegang salah satu negara anggota ASEAN untuk memimpin ASEAN selama satu tahun penuh Berposisi sebagai Ketua Indonesia memiliki sejumlah manfaat yang berdampak langsung bagi masyarakat Dampak itu bisa dirasakan dari kebijakan regional yang dibuat oleh Indonesia sebagai Ketua Kebijakan regional akan mempengaruhi perdagangan, investasi, dan keamanan Selain itu, turut meningkatkan citra positif Indonesia di kancah global Semakin positif citra Indonesia, maka dapat membuka dan meningkatkan peluang kerjasama internasional, investasi, dan pariwisata Posisi Ketua ASEAN juga mendorong pertumbuhan ekonomi Kawasan ASEAN memiliki potensi pasar besar untuk maju dan berkembang Semakin maju dan berkembang, maka semakin mudah bagi Indonesia meningkatkan ekspor ragam produk Indonesia ke kawasan ASEAN Menurut jurubicara Kementerian Luar Negeri Teguh Faijasa dalam wawancara di program Kominfo Newsroom JPR TV mengatakan Indonesia sebagai Ketua ASEAN ingin membawa substansi ASEAN Matters Epicentum of Growth bisa dirasakan masyarakat ASEAN Dari kebijakan-kebijakan yang telah disusun dan disepakati Keketuan ASEAN 2023 juga menjadi kesempatan bagi Indonesia Untuk menunjukkan kinerja pembangunan oleh pemerintah kepada negara anggota ASEAN yang semakin merata dan berkeadilan Kadang kita melihat ASEAN sebagai suatu yang jauh atau yang kata-kata tidak cukup akrab bagi masyarakat di akar rumput Namun pengalaman menunjukkan bahwa kebenaran ASEAN sejak dilahirkan di tahun 1967 Telah menciptakan satu lingkungan strategis di Asia Tenggara yang damai, aman Sehingga pertumbuhan ekonomi di antara negara-negara dan khususnya Indonesia dapat berjalan dengan baik Pemirsa rangkaian konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN 2023 sudah dimulai hari ini Dengan agenda pertemuan pejabat senior ASEAN sebelum kepertemuan utama KTT yang akan diadakan pada tanggal 10 hingga 11 Mei 2023 Kiranya apa saja rangkaian agenda pertemuan yang akan dilaksanakan dalam KTT ASEAN ke-42 Sudah terhubung bersama kami dengan Dirjen IKP Kemenkom Info Republik Indonesia Bapak Usman Kansong Yang kini tengah berada langsung di Labuan Bajo, kita sampai terlebih dahulu Assalamualaikum, selamat malam Pak Dirjen Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam, selamat malam, kabar baik? Baik, Pak Dirjen, mengingat memang pelaksanaan utama kegiatan KTT ASEAN ini ada pada tanggal 10 hingga 11 Mei 2023 Untuk hari ini, pertanggal 8 Mei, agenda apa saja Pak yang dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur saat ini? Ya, kalau agenda cuma ada satu agenda, ya ini Senior Officer Meeting Atau pertemuan penjabat senior di lingkungan ASEAN Yang diikuti antara lain para duta besar, duta besar negara-negara ASEAN Untuk ASEAN ya, atau kemudian juga perwakilan tetap Perwakilan tetap negara-negara ASEAN di Sekretariat ASEAN Jadi, hari ini mereka ya membahas ya beberapa isu ya terkait dengan tiga pilar yang menjadi concern Atau pembahasan di KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo ini Pak Dirjen, kemudian boleh diceritakan kepada masyarakat situasi terkini yang ada di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur Apakah para delegasi ini mulai sudah berdatangan, begitu juga dengan wartawan Apakah sudah mulai memadati media center yang tersedia di Labuan Bajo, Pak Dirjen? Ya sudah ya, sejak dua hari lalu delegasi sudah datang Ya tim advance, kemudian juga pejabat-pejabat senior yang hari ini melakukan pertemuan Sudah hadir, besok ada pertemuan di tingkat menteri Hari ini sudah hadir beberapa menteri luar negeri Mereka akan bertemu, seperti saya sampaikan tadi, besok Ya diperkirakan ada lebih dari 700 delegasi yang akan hadir di Labuan Bajo Ya kemudian juga akan hadir kurang lebih ya 400 wartawan Data terakhir, pukul 15 kemarin Wartawan yang meliput 436 Ditambah lagi dengan Panitia Nasional dari Kementerian dan Lembaga Pakat total yang hadir di Labuan Bajo ya kurang lebih 1000 sampai 1500 orang Sehingga Labuan Bajo ini memang berbeda dari biasanya Ya ada tentu saja turis-turis yang berlalu-lalang di trotoar di Labuan Bajo Yang sudah sangat nyaman trotoarnya ya lebar-lebar Kemudian juga lebih banyak ya lebih banyak delegasi dan media Serta Panitia dari Kementerian dan Lembaga yang hadir di Labuan Bajo Jadi suasananya sudah sangat meriah Ya apalagi masyarakat entusias yang mendukung sepenuhnya perhelatan KTT ASEAN di Labuan Bajo tahun 2023 ini Ya baik, diperkirakan sebanyak 1000 hingga 1500 peserta maupun delegasi ini sudah datang ke acara KTT ASEAN K42 Dan juga Pak Dirjen tadi kurang lebih pada pukul 13 waktu Indonesia Barat Kalau tidak salah Presiden ini juga melakukan semacam press conference begitu Pak Kiranya apa yang disampaikan Presiden, apa yang menjadi titik ditekankan dalam Presiden dalam press conference-nya tersebut Pak Dirjen Ya Presiden tadi pukul 13.30 kurang lebih waktu Indonesia Tengah Menyatakan ya atau melakukan pernyataan pers, menggelar jumpa pers dan Presiden menyampaikan agenda Ya agenda tanggal 10 dan 11 kemudian Kepala Negara mana saja yang akan hadir Ya kemudian ya sedikit menyinggung juga tentang tema yang kita bahas begitu Ya betul sekali, jadi tadi Presiden melakukan jumpa pers dan sebelumnya pada pagi hari Presiden meninjau Ya meninjau geladi bersih penyambutan para Kepala Negara di Hotel Meruora Ya baik, Pak Dirjen kita tentunya ingin mengetahui juga misi yang dibawa Indonesia ke dalam KTT ASEAN ke-42 ini seperti apa Namun kita harus jeda terlebih dahulu Pak Dirjen dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam ciri bicara Terima kasih